Pemerintah ratusan pedagang pasar tradisional mulai jelani vaksinasi tahap pertama, vaksinasi yang digelar pemerintah daerah tersebut untuk mengejar target vaksinasi sebesar 50% pada akhir Oktober, Medata. Ratusan pedagang tradisional minulio di Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, mengikuti vaksinasi COVID-19 tahap pertama, yang digelar dinas perdagangan, pekerja sama dengan dinas kesehatan setempat selasa pagi. Dengan wajib menerapkan protokol kesehatan, satu persatu pedagang tertib mengikuti arahan untuk mengisi formulir, cek kesehatan hingga menerima suntikan vaksin Sinovac yang mencapai 700 dosis. Pedagang pasar tersebut cukup antusias mengikuti vaksin COVID-19 karena program tersebut sudah lama dinanti para pedagang. Kita sendiri, biar pasarnya juga, orang mau masuk, sudah divaksin, otomatis kan orang enggak takut, aman gitu, istilahnya begitu. Banyaknya sudah, wacarnya sudah lama, kita tinggal menunggu dari kesehatan, itu apa, waktunya kapan yang tepat bergulangnya, kemarin sudah ada darah menurut, akhirnya kita pergulungan yang membantu pihak pengelola. Berarti vaksin ini diharap-harapkan oleh berdagang ya Pak? Iya, iya. Berapa berdagang Pak ini yang divaksin? Ini, kemarin total ano apa, kan 700, kemarin sudah masuk 400 lebih gitu. Akhirnya nanti, ya keluarga ada yang belum, yang di rumah bisa, yang ntar gitu. Vaksinasi yang dilakukan ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam mengejar target vaksinasi sebesar 50 persen pada akhir Oktober mendatang. Sementara untuk di Jawa Timur, dari 38 kabupaten dan kota, saat ini pacitan berada di urutan nomor 30 dengan jumlah total cakupan vaksinasi sebesar 30 persen dari penduduk yang mencapai 600 ribu lebih jiwa. Ya, sekarang tercapai 20 kemarin, 28 lebih, 28 persen. Kita targetkan hari ini barangkali bisa, 29, 30 persen. Sekarang bisa tercapai. Apa yang menjadi kendala? Ya, jadi kendala biasanya, itu sebesar target 700 ini tidak semua datang. Selain di pasar Minolio, vaksinasi COVID-19 kepada para pedagang merencananya juga akan digelar di sejumlah pasar tradisional lainnya dengan menyebar stok vaksin sebanyak 14.200 dosis yang dimiliki Dinas Kesehatan saat ini. Edwin Aji, GTV, Pacitan.